Terima kasih telah menonton Petualangan emak belum usai Kembali lagi menjelajahi hutan di sekitar rumah emak Kali ini apa ya yang bisa emak temui untuk dijadikan bahan masakan? Emak jalan-jalan aja dulu ya Sembari menikmati sejuknya udara Seger Ini kenapa ya dan Sudah habis lagi perbuah dan Nggak mungkin dan Meraut kayak gini Sayang banget Ini mau deh gimana ya Kata Adani ini kena angin Tapi aku percaya ini kena angin Masa kena angin samurawat tidak yuk Apa angin topanan? Kita bikin sembilan aja yuk Sembilan apa? Nanti lihat aja dari pisang ini yuk Tapi kayaknya kita ambil paling bawah ya dan Sayang banget Kamu pohon kepok Disitu ada bermacam-macam pohon pisang Ada pisang kepok Ada pusang nangka Lampening Itu lampening tuh Nah kebetulan yang tumbang itu pohon kepok Kita ambil yang bawahnya aja Tunggul Tunggulnya aja dan Bismillahirrahmanirrahim Lamp Bukan emak enah namanya Kalau nggak bisa memanfaatkan yang tersedia di alam Apalagi ini pohon pisang Yang juga dikenal sebagai pohon kehidupan Dari mulai akar, batang, pelepah, daun dan tentu buahnya bisa dimanfaatkan Masing-masing bagian pun memiliki kandungan dan kasiatnya tersendiri Nah kali ini yang mau emak manfaatkan adalah bagian bonggulnya Kalau emak sih biasa nyebutnya bodogol Untuk bisa mendapatkannya Ada nih mesti potong dulu bagian paling bawahnya Supaya bisa mengeluarkan bodogolnya Alhamdulillah akhirnya kena dunggul dan Terus Sudah 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 Alhamdulillah akhirnya sudah selesai juga Ngambil batang bodogol pisangnya Pada bubajir ya Nah yang akan kita masak itu Dari bodogol bawah sini nih Sampai bawah Busun dulu ak Ayo gak tau Kita akan olah Nah untuk batangnya juga bisa Gak olah Tapi Karena udah sering Jadi hanya bodogolnya aja Yang boleh ibu masak Secara manfaat Bodogol atau bonggul pisang Menyimpan berbagai kasiat Seperti meningkatkan pengelihatan Mengatasi panas lambung Mengobati asma Penawar racun Mencegah radikal bebas Dan lain-lain Wah Ternyata bagian pohon pisang yang sering kita abaikan ini Ternyata banyak juga ya kasiatnya Mau jadi pengen buru-buru mengolahnya jadi makanan Andai Ternyata bagian Ternyata kami Kita kupas sampai ketemu bagian paling dalamnya. Bunggol pisang memang lumayan besar. Beratnya bisa sekitar 5 kilogram. Cuma harus dibuang kulitnya sampai ketemu bagian dalamnya yang putih bersih. Oh iya, ini harus pakai golok ya. Kalau pakai pisau biasa bisa rusak nanti pisaunya. Setelah seperti ini baru dipotong jadi 4 bagian. Biar lebih mudah nanti ketika diolah selanjutnya. Nah sekarang emak iris tipis-tipis seperti ini. Setelah itu rendam dalam air bersih untuk menghilangkan getah yang masih menempel. Nah sekarang cuci kembali supaya getahnya ada pergi, ada hilang. Kayaknya bunggol pisangnya bakal enak kalau digoreng ya Sada ya nak. Jadi emak mesti siapkan dulu tepungnya. Lalu emak celupkan ke dalam tepung yang sudah diaduk dengan air. Supaya garing, setelah dicelupkan ke tepung basah, irisan bonggol lalu dibalut lagi dengan tepung keringnya. Setelah itu goreng. Kok seperti gorengan tempe ya? Apa rasanya mirip juga ya? Akhirnya jadi juga gorengan bodogolnya. Kayaknya kalau dicocol saus sambal makin mantep ya. Ini dia crispy bodogol pisang pok. Langsung cocawoswai. Langsung cocawoswai. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung cocawoswai. Keriup pulang lagi. Jadi rasanya gak mirip tempe. Tapi mirip-mirip kentang. Tapi kata Adani mirip talas. Yah, ambil jalan tengahnya aja. Rasa bodogol ini mirip antara kentang sama talas. Kalau sama batangnya, ini akan bodogolnya. Uh, kulen banget. Keduk, eh. Ya, kan? Hmm. 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 Oh, tapi potongnya ada yang tebal, ada yang ipin. Hmm. Hmm. Tapi kalau tebal, keras banget kulennya aja. Nah, kalau di kampung adek-adek sama bonda-bonda, pokoknya ada pohon yang tumbang, kena angin, itu bisa diolah enak ya. Tapi kalau yang bisa diolah tuh pohonnya, pohon pisang kepok, pohon pisang cawulang peneng, sama pohon caw kole. Iya, iya. Sama itu masih cepat lagi ya. Lalu siam, caw siam. Itu enak kalau diolah. Tapi kalau caw yang lain mah, misalkan caw bagja. Nangka. Nangka. Itu kayak pakai rumah, pahit. Jadi nggak semua pohon pisang bisa diolah. Emak jadi ingat lirik lagu kesukaan emak? Orang bilang tanah kita tanah surga. Buktinya bodogol pisang pun bisa jadi makanan. Mantap surantap! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!